Oh iya Pak, tadi kan Bapak bilang transisi menuju perpindahan zaman ini kan ada window-window itu ya, beberapa window. Nah, kebetulan nih Pak ini kan lagi ada gejolak lagi nih isu-isu monkeypox. Katanya bakalan ada wabah cacar monyet lagi, ada wabah lagi namanya cacar monyet atau monkeypox. Nah, menurut Bapak apakah ini termasuk dalam masa transisi ini? Emang, karena kan kalau teori konspirasinya kan ada yang bilang, ah itu bikinan itu bikinan supaya nanti apa itu cuannya ke elit 1% lagi gitu kan. Jadi begini, bahwa di dunia ini adanya konspirasi juga kita tidak bisa tolak. Jadi adanya konspirasi itu memang suatu kenyataan ya. Tetapi perubahan masa itu menyebabkan timbulnya sesuatu juga kenyataan. Betul. Nah, antara kenyataan yang terjadi di alam dan yang dibuat itu kadang-kadang bertemu. Nah, tentu kalau bertemu ya hebat. Pemimpin perempuan. Iya. Tadi kan sudah kita ngobrolin nanti ini peradaban emang makin feminin kan misantara. Tapi Bapak belum ngobrol nih, ciri-cirinya cewek ini akan jadi itu seperti apa? Karakteristiknya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya jelas ya. Dia memiliki. Sampai jumpa. Oh iya Pak, tadi kan Bapak bilang transisi menuju perpindahan zaman ini kan ada window-window itu ya, beberapa window. Nah, kebetulan nih Pak ini kan lagi ada gejolak lagi nih isu-isu monkeypox. Katanya bakalan ada wabah cacar monyet lagi. Ada wabah lagi namanya cacar monyet atau monkeypox. Nah, menurut Bapak apakah ini termasuk dalam masa transisi ini? Perubahan transisi ini memang, karena kan kalau teori konspirasinya kan ada yang bilang, ah itu bikinan itu bikinan supaya nanti apa itu cuannya ke elit 1% lagi gitu kan. Gimana Bapak memandang ini terus menurut Bapak itu kita sama isu ini tuh harus gimana? Haruskah kita takut seperti corona dulu? Ataukah kita yaudahlah mudah amat lah. Iya. Jadi begini. Bahwa di dunia ini, ya adanya konspirasi juga kita tidak bisa tolak. Iya. Jadi adanya konspirasi itu memang suatu kenyataan ya. Tetapi perubahan masa itu menyebabkan timbulnya sesuatu juga kenyataan. Betul. Nah, antara kenyataan yang terjadi di alam dan yang dibuat itu kadang-kadang bertemu. Nah, tentu kalau bertemu ya hebat ya. Karena kan terjadi apa ini satu pertemuan yang menghasilkan kekuatan yang tidak sama satu ditambah satu menjadi dua tapi bisa menjadi sepuluh. Ya, karena bertemu. Nah, apakah itu cacar monyet atau apa? Ya, memang di alam sendiri itu tumbuh. Ya, karena memang banyaknya misalnya hewan-hewan yang dimonyet itu punah. Karena manusia ini melakukan pembunuhan, pembapatan hutan dan sebagainya. Terus, karena tidak ada inangnya, inang atau hostnya, sehingga dia pindah ke orang. Ke orang. Contoh ya, jadi seperti kita kan pernah mengenal meledaknya HIV ya. Iya, betul-betul. HIV ya. Padahal penyebab HIV itu sendiri sudah tahun apa itu sebelum meledak itu sudah ada di monyet-monyet di Afrika itu. Tapi tidak menyebabkan penularan ke manusia. Iya, tidak menyebabkan penularan ke manusia dan juga tidak menjadi penyakit pada manusia. Nah, karena terus kondisi ya, hewan itu sendiri terganggu, ya mau tidak mau, ya. Ini makhluk hidup loh ya, meskipun sekedar virus itu makhluk hidup ya. Jadi dia butuh inang untuk berkembang pihakan, ya. Nah, ketika kondisi yang di alam ini diganggu, terus ada orang yang bisa memanfaatkan untuk misalnya menaklukkan yang lain, ya bisa saja. Tetapi perlu diketahui juga, apa yang disebut konspirasi itu tidak berarti membunuh manusia. Tidak berarti. Karena kalau dia berkonspirasi membunuh manusia, dia menjadi sengsara. Karena kan orang-orang itu, orang-orang kaya itu kan tetap ingin bisa menikmati segala sesuatunya karena yang ngerjakan orang-orang bawah itu. Nah, kalau dibunuhkan nggak bisa. Dia sengsara, ya. Makanya pernah saya sampaikan, kemungkinan ya Indonesia ini dibuat perang seperti di Timur Tengah itu kecil. Karena apa? Karena nanti kalau sampai dibunuhin habis kayak di Timur Tengah gitu. Nggak ada pekerja. Iya, nggak ada yang mengerjakan berproduksi itu. Jadi padat karya itu masih diperlukan. Jadi seperti itu. Memang ada yang lewat padat kapital, itu lewat mesin-mesin bisa. Tapi kontur di Indonesia tidak mudah dibuat seperti itu. Jadi disitulah kita harus menyikapi apa? Menyikapi dengan tenang. Yang penting kita tetap menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita, rumah-rumah. Selalu itu kalau di kerumunan ya untuk sementara ya jaga jarak. Tidak seperti zaman dulu itu uyal-luyelan. Jadi seperti itu, itu cara. Nah, sebagai contoh ya saya berikan. Sekarang saya berani terbuka karena sudah selesai. Yaitu pandemi COVID-19. Saya dari awal memahami itu. Makanya saya tidak ikut vaksin. Lah, sampai sekarang Pak? Lah ya iya, namanya tidak ikut vaksin. Mas Yendra kemana-mana tidak pakai vaksin? Kok bisa? Kok kena terus loh? Suratnya sudah ada. Ya, enak banget. Jadi saya tidak ikut. Dan tetap menghadiri undangan selama masa pandemi. Kok bisa sih orang-orang yang jalan-jalan tanpa vaksin? Iya, itu fakta. Saya justru khawatir dicegat kalau ke mal itu. Tapi entah bagaimana. Begitu saya lewat si Satpam itu. Silahkan, Pak. Langsung begitu. Itu anu, Pak. Pranawadu. Nah, iya itu. Jadi, itu fakta. Dan saya tetap offline di banyak tempat. Tidak masalah. Saya malah diuber-uber oleh RT saya. Kenapa tinggal bapak dan ibu. Serumah yang tidak ini. Tapi itu di Jabri. Tapi saya tidak jawab lewat Jabri. Saya lewat jawab W-A-G-R-T. Udah, langsung kombo. Langsung kombo. Bapak jawabnya gimana? Tidak mengurangi, ya kan. Jadi, penghargaan saya kepada program pemerintah. Tetapi, saya menggunakan istilahnya mengganti vaksinasi itu dengan sistem meditasi saya. Itu banyak yang tawah. Kok bisa meditasi anu? Itu di WA itu. Ya, enggak apa-apa. Urusan ditertawakan anu. Tapi yang jelas dengan itu, aman, tidak ada masalah. Jadi, kita harus belajar tidak ketakutan terhadap sesuatu. Nah, memang orang itu takut, ya kan, kalau sekarang ini kesadarannya itu masih dogmatik. Jadi, makanya bangsa Indonesia, para netizen-netizen ini, mulai sekarang, lepaskanlah dari dogma-dogma. Dan doktrin-doktrin. Jadi, menjalankan agama bukan karena dogma atau doktrin. Hanya karena kesadaran saja. Jadi, jangan, wah, aku kalau gini dosa. Wah, itu. Nah, jangan-jangan begitu. Jadi, beribadah yang, kalau di dalam Al-Quran itu beribadah dengan mukhlas. Mukhlas itu tidak ada pamreh apapun. Termasuk, supaya masuk surga. Tidak ada. Hanya, betul-betul, ya, saya menjalankan agama saya, titik. Tidak ada. Supaya nanti masuk surga tidak kecemplung neraka. Supaya tidak ada itu. Jadi, itu belajar seperti itu. Nah, ini, ya kan, bisa langsung nanti di pikiran kita itu terbebas. Saya pun manusia mengalami proses begitu. Suatu hari, ya, saya mencoba menghilangkan dogma, menghilangkan, itu proses panjang. Memang tidak seperti membalik tangan begini saja. Ya, itu proses panjang, ya. Nah, di dalam proses panjang itu, suatu hari, kok ada, apa itu, mercon, ya. Nah, petasan yang keras sekali, saya tidak terkejut. Kalau normal orang, kalau tidak tahu ada doang besar gitu, itu terkejut. Oh, berarti hasil dari meditasi itu fakta. Kan, di situ itu gini, kalau seseorang meditasi itu berhasil, ya. Itu tidak perlu, apa ini, tahun dunia berhasil itu apa, tidak. Ketika ada sesuatu yang tidak membahayakan, tapi mengagetkan, tidak kaget. Ya, ketika akan ada bahaya, baru merasa. Jadi, seperti itu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, semuanya itu bisa kita atasi. Jadi, buat bangsa Indonesia, karena ini sekarang itu didengar oleh seluruh orang Indonesia, kita harus belajar, ya, menciptakan kondisi diri kita sendiri. Yaitu pikiran tenang, ya. Kita tidak gampang emosi, ya. Kita tidak mudah, apa ini, merendahkan orang, atau mengatakan orang lain itu keliru, atau salah, gitu, kan. Kita tidak perlu gitu, ya. Kita sadar bahwa, ya, manusia ada benarnya, ada salahnya. Ya, kan. Setiap orang ada itu, ya, kan. Ya, sama, kan. Seperti saya, saya tidak ngatakan, apa yang saya kerjakan semuanya benar. Ada kesalahan. Salah, kalau kita itu sadar, nanti senyum sendiri. Aku tadi kok melakukan ini, ya. Sebenarnya itu salah. Ah, mudah-mudahan tidak ditangkap salah oleh orang lain. Nah, kita seperti itu, ya. Jadi, itulah. Jadi, cara menghadapi pikiran kita itu tenang. Dan, untuk tenang, ya, memang mau tidak mau, itu harus menjalankan meditasi atau semedi, ya, apapun caranya, terserah guru Anda itu mendidik. Saya tidak punya, apa itu, otoritas untuk itu salah yang diajarkan guru Anda itu. Saya tidak punya otoritas itu. Ya, walaupun mungkin saya melakukan meditasi dengan cara saya sendiri. Jadi, seperti itu, ya. Nah, apa yang diajarkan oleh guru Anda, terapkan, ya, dengan tenang. Nah, nanti kalau memang itu berhasil, kita tidak kagetan. Jadi, jadi orang itu tidak kagetan. Ojo kagetan, ojo kagetan. Tidak. Jadi, ojo kagetan, ojo kagetan. Tadi, seperti itu, Pak. Pak, tapi, tadi kan Bapak bilang, Indonesia ini kan masih, ya, menurut tatanan si elit kulbal ini atau elit 1% itu, kita ini masih dijadikan sebagai negara kelas pekerja. Jadi, sumber daya alam itu masih di sini, diambil dengan harga murah. Tapi, pekerjanya juga kita. Orang-orang kita lagi yang biayanya juga murah. Mungkin nggak sih, Pak, isu monkeypox ini sengaja dihembuskan, karena dia tahu nih, si elit global ini tahu, kalau, wah, Indonesia ini mau OTW, Nusantara, Indonesia emas, gitu kan. Dia mau menjadi raja dunia lagi, gitu kan. Dia mau jadi mercusuar dunia. Akhirnya tuh dihalang-halangi itu loh, dengan cara, udah, aku kasih pandemi lagi lah, biar mereka tuh sibuk berubah, terus, dan nggak sempat mikir, gimana caranya nih negara bisa maju. Ada sempat, menurut Bapak ada, kayak gitu juga, Pak? Pasti ada. Kalau mungkin itu pasti ada. Karena di dalam teori ekonomi modern, ya, manusia itu istilahnya ya tidak jujur-jujur lahmat, meskipun pelajaran ekonomi itu mengajarkan, ya, manusia itu harus bertransaksi secara benar, secara jujur. Ya, itu kita tidak, kita nafikan, tidak kita tolak. Tapi bahwa ada orang yang memanfaatkan sesuatu untuk keberuntungannya, ya, meskipun salah, ya, tetap ada. Ya, ya. Nah, apakah itu bisa dikuasai terus? Tentu tidak. Itu tadi kan. Kita ini manusia itu tumbuh. Ya. Manusia itu tumbuh. Dan, konsep, apa itu, kebangkitan itu, memang tidak pernah tumbuh dari banyak orang. Cuma tumbuh dari sekelompok orang. Oh, yang disebut minoritas kreatif itu bukan orang lain. Ya, ya. Jadi, disitu. Jadi, jangan khawatir, ya, selama kita bisa, apa, menyampaikan, ya, bisa mengarahkan, terus lahir, kelompok kecil yang kreatif itu, ya, itu nanti yang bakal, membangun jaringan 20 persen itu. 20 persen yang menguasai dunia. Yang menguasai dunia. Ya. Jadi, jangan berpikir, untuk membangun itu, karena banyak orang. Bisa, enggak. Ya. Cukup minoritas kreatif. Minoritas. Kita bisa melihat semuanya. Ya. Misalnya, ketika Amerika merdeka, ketika Amerika merdeka, siapa yang ada? Ya, cuma, Joss Washington, Thomas Jefferson, dan beberapa orang saja. Ya. Tapi, beberapa orang ini, memiliki kemampuan, untuk bisa, akhirnya menggalang. Ya. Sama dengan, ketika kita merdeka, mengapa itu, jatuh pada Soekarno dan Hattah. Ya, itu kan, hanya dua orang saja. Hanya dua orang ini yang mumpuni. Pemuda-pemuda itu banyak, tapi merasa enggak kuat. Makanya, pada waktu, apa itu, tanggal 16 Agustusnya itu, diculek, ya, Soekarno itu ke Rengasdengklo. Iya. Jadi, seperti itu. Ya. Cuma kan nanti berikutnya. Nah, ini apakah bisa berjalan, sesuai dengan, aturan main tadi. Kan gitu kan. Misalnya, Indonesia merdeka itu, pada Windu Kuntara. Windu Kuntara. Ya. Tadi apa Windu Kuntara itu, yaitu orang, memaksimalkan. Memaksimalkan. Memaksimalkan, segala upaya, rencana-rencana yang baik itu. Ya. Nah, itu, tapi, yang namanya, penjajah itu tahu, Soekarno tidak diberi kesempatan itu, kan. Karena itu diculek. Bukan diculeknya, setelah jadi presiden. Oh, dilengsarkan itu ya, pakai. Bukan hanya dilengsarkan, setelah jadi presiden, yang berjalan itu apa? Ada serangan dari, Belanda. Betul, agresi militer. Agresi militer. Agresi militer. Jadi, kan, enggak pernah bisa menjalankan. Diributin aja. Kuntaranya itu, enggak pernah bisa. Ya, kan. Ya, agresi militer satu, agresi militer dua, sampai ada, yang namanya, konferensi, Meja Bundar, ya. Tanggal, 27, apa itu, tahun, 1949. Ya. Jadi, di situ. Nah, setelah tadi, setelah Windu, apa ini, Kuntara, ya, itu kan terus, Windu Sangara. Sangara. Maka, tahun-tahun 53, 54, itu, penuh sekali, apa itu, pergulakan, pemberontakan-pemberontakan. Ya. Ya. Dan, pemerintah, sanggup, maksudnya, Bung Karno, sanggup mengatasi. Ya. Artinya, masih dipenuhi. Jadi, ketika ada itu, memang harus diselesaikan. Nah, ketika, tahun, lima puluhan, apa ini, delapan, itu kan masuk, namanya, Windu Sanjaya. Sanjaya. Seharusnya, ya kan, Bung Karno, bisa merukunkan, dengan, baik, ya, warga Indonesia ini. Ya. Tapi kan, nggak bisa. Ya. Bung Karno sendiri, malah, apa itu, membubarkan Mas Umi, membubarkan, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, dan lain-lain. Dan, dia, diangkat untuk presiden, Semur Hidup. Akhirnya, terjadi bencana. Karena, Windu Sanjaya, seharusnya, untuk rukun, tidak rukun. dunia. Ya kan. Sama. Akhirnya, Pak Harto, memulai itu, dari Windu Adi. Windu Adi. Dan, benar, dia lakukan dengan benar. Makanya, ekonomi meningkat terus. Tapi, tahun 90, ke 98, itu, masuk, Windu Sanjaya. Di situ, tidak terjadi kerugunan, malah penculikan-pengculikan, aktivis. Akhirnya, jatuh. Nah, ini kita harus ingat terus. Iya, gitu loh ya. Jadi, kita harus, terus menerus ini, bisa memahami, watak, Windu itu. Nah, kita, ini, bukan kebetulan, Pak. Sekarang, membicarakan masalah, apa itu, Windu-Windu ini. Ini bukan kebetulan. Inilah pesan alam. Cuma, saat ini, mungkin dilewatkan ke saya, untuk di sini. Tapi, mungkin di tempat lain lagi, ada orang yang, menyatakan yang sama. Ya kan? Seperti itu. Jadi, ingatkan. Jadi, ya, ini waktunya Windu Sanjaya. Harus bisa, hidup rukun, ya kan? Tidak terbelah oleh, agama, tidak terbelah oleh, keyakinan, tidak terbelah oleh, kepercayaan, tidak terbelah oleh, tidak terbelah oleh, apa itu, suku, ya. Semuanya, harus, bisa hidup, memandang masa depan Indonesia, yang baik, ya. Saling menghargai, ya. Tidak cukup, sekedar toleransi, tapi, berani, hidup bersama. Nah, hidup bersama ini, keberanian itu harus muncul, ya. Nah, mudah-mudahan, kalau ini sudah tercapek, ya kan, kita bisa mengisi, nanti tahun 29-nya itu. jadi sekarang ini, yang kita inginkan adalah, bisa, rukun. Rukun. Iya. Jadi di situ, gitu loh. Oh iya pak, saya balik ke, topik pemimpin perempuan. Tadi kan, sudah kita ngobrolin, nanti ini peradaban, emang makin feminin kan, misantara. Tapi, mbak, pak belum ngobrol nih, ciri-cirinya cewek ini, akan jadi itu seperti apa, karakteristiknya, ciri-cirinya, ciri-cirinya ya jelas ya, dia memiliki, ya, wapak itu tadi, asuh-asih itu jelas sekali. Empatinya gede banget. Oh iya, sebelum jadi pun, itu kelihatan. Cuma sebelum jadi, ia tidak dikenali orang. Satriopin inget dong? Iya, iya ada, tapi mungkin dianggap, biasa saja. Biasa saja. Dianggap bukan pemimpin lah, mungkin dia profesinya lain, gitu ya pak ya? dianggap biasa saja, ya kan, tapi, dia tetap menunjukkan, watak-watak kepemimpinannya itu. Yang kalau di dalam, bahasa Jawa itu, meliputi, kedelapan, hasta berata itu. Jadi, ya, sebagai, ia punya watak matahari, yang menerangi, ia punya watak rembulan, yang menyejukkan, ya punya, itu dimiliki semuanya. Nah itu, selama ini kan orang taunya, Satriopin inget, lagi-lagi pak. Ini kan dari obrolan kita kan, ada kemungkinan Satriopin inget. Masanya, masanya yang berbeda, karena, menu Jukerta Yoga itu, yang dibutuhkan adalah, feminin. Iya, memang, peradaban udah makin, kan aku bilang, 2 ribu itu feminin. Jadi, bukan 2 ribu rupiah. di situ itu, yang harus kita pahami. makanya, ya, kita mengajarkan, ya, supaya, emosi itu, bisa redah. Ya, jadi laki-laki, jangan lagi kena dogma. Enggak, yang jadi anumkan laki-laki, itu dogma. Ya, kita tidak pernah, ya, memiliki dogma itu, kecuali setelah, datang, agama-agama dari luar. Iya. Itu yang harus kita pahami. Kita kenalkan yang namanya Nyai-Nyai. Nyai? Iya, Nyai itu, Nyai itu adalah seorang perempuan, yang memiliki kekayaan, memiliki kewibawaan, memiliki itu, untuk bisa, bisa mengasuh, ya, pekerja-pekerja dengan baik. Apa bedanya dengan seorang perempuan, pengusaha, perempuan kalau jadi pengusaha, kan begitu juga, Pak? Apanya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi, ini mata asli. Mata asli. kalau perempuan sekarang ini, ya, saya tidak mengatakan 100% apa itu, enggak punya wata. Ini, ya sudah ada tentunya. Tapi, pengaruh-pengaruh, ya, jadi pengaruh-pengaruh bahwa, apa ini ada, dia, ya kan, merasa, saya lebih baik dari laki-laki. Oh, iya, itu kan pengaruh kami, ya itu. Iya, itu, tentu ada, gitu ya. Tapi, juga yang wata alami, itu juga ada, sudah. Ya, jadi dia tumbuh. Nah, ini yang harus di, di, ini kan, dan di jawab dulu, makanya, kalau kita tanya, siapa, ya, yang terkenal hebat, memimpin di Nusantara ini, pasti Ratu Sima. Ratu Sima. Si Ratu Sima yang, apa itu, memiliki kerajaan Huling, atau Kalingga itu. Ya, nah, itu, seorang perempuan, ya, menggetarkan dunia pada waktu itu. ya, selama, ya kan, terus nanti, setelah pindah ke Jawa Timur, itu kan ada Ishana. Ishana? Ishana, putrinya Mpusindo. Oh, zaman Mataram Hindu berarti? Iya. Zaman Mataram Hindu. Jadi itu, Mpusindo, putrinya itu, ya, Ishana nanti punya anak Dharma Wangsa, dan, Mahindradata yang ada di Bali, ya kan, nah, nanti yang, sana di Bali punya anak Erlangga, akhirnya, yang dikedirikan dengan anaknya, Dharma Wangsa. Tapi kan, Ishana itu yang membawa, terus, anu lagi, ya kan, ketika Erlangga mau menyerah, kan, kepada putrinya, tapi putrinya lebih memilih, menjadi seorang pertapa, ya, maka terpecahlah, kerajaan Kaoripan menjadi dua, ya, yaitu Panjalu, Kediri, dan Jenggala, ya, nah, terus, nanti terus muncul, ya, Tribwana Tunggat Dewi, jadi, ini, wata-wata perempuan secara alami, memang begitu. Dan memang, perempuan itu, kalau, memang sudah masanya, ya, peradaban itu, memang, feminin, ketika perempuan jadi pemimpin, maka peradaban itu, malah bisa, wow, ya, dan, tempatnya ada di sini, itu, ya, itu tadi, karena, kekayaannya, itu berlimpah, ya, itu energi feminin yang besar, untuk mengelola itu, merawat soalnya, kata kuncinya, bisa berbagi, itu adalah feminin, ya, kalau orang laki-laki, serakah, menguasai, menguasai, karena energi maskulin itu kan agresif, menguasai, ya, jadi seperti itu, ini memang, ya, kita didorong, hanya kita ini tinggal nunggu, waktu saja, waktunya masih nanti, atau sebentar lagi, itu diserahkan kepada kita ini, ya, tetapi, alam itu sendiri, alam itu sendiri, sudah berjalan, dengan waktunya, ya, jadi makanya, saya tidak bisa ngatakan, kapan munculnya itu, karena alam itu sendiri, bekerja sesuai dengan waktunya, ya, alam, ya, jadi, misalnya kita sekarang kan, apa, nggak mau ya, yang jelas sampai hari ini, itu belum ada, yang namanya, sancaya, atau, rukun secara alami, itu masih dipaksa, ini harus ikuti ini, malah ini di jegal, ya, kayak pelkada Jakarta ini, nggak boleh jadi, ya kan, ini kan berarti belum, belum alami, masih politik sekali, ya kan, tapi kita kan juga, nggak tahu kan, beberapa tahun lagi, kondisi itu berubah, atau tidak, kan kita nggak tahu, kalau tahu, kita juga nggak boleh, mengatakan itu, rahasia bagi orang yang, dikarenai Tuhan, tentang, apa ini, kondisi waktu, ya, harus diam aja, kita boleh, menceritakan, tanda-tanda, kita boleh itu, tetapi tidak boleh, membuat kepastian, nah, itu, ya, itu cekam, emangnya, itu, bisa jadi ya, calon pemimpin perempuan ini, sebenarnya, dia udah lahir sekarang, dan dia sedang berproses, sehingga, ketika sudah tiba, waktunya, ya, tinggal, tinggal, tinggal jalan, jadi seperti itu, nah, saya lanjutkan sekarang, dengan, makna perempuan, ya, bangsa ini, bukan kebetulan, ya, menyebut, istilahnya, kelamin, ya, betina, kan, pada mulanya, kelamin itu, betina atau jantan, itu, itu jenis kelamin, ya, dan itu dipakai, untuk seluruh makhluk, jadi, misalnya, anjing, anjing jantan, anjing betina, kucing jantan, kucing betina, nah, tapi, kata itu, tidak dikenakan, kepada, manusia, ya, wah, aku, beda, kan, gitu, kan, nah, maka, di kita, itu lahir, sebagai, betinanya, diangkat menjadi, perempuan, ya, karena dia dari empu, ya, empu, maksudnya empu, yang punya, peran itu, istilahnya, hanya membentuk kata bendanya, ya, jadi perempuan, ya, nah, kata empu itu, dalam bahasa Jawa kuno, itu artinya Tuhan, wow, ya, wow, makanya, jangan berani-berani sama ibumu, itu Tuhan yang mengukir dirimu, loh, kan itu, ya, dalam ya, nyelum ke dalam, kepala marianan, seperti itu, perempuan, ya, nah, perempuan itu, ya, kan, ditingkatkan derajatnya, ya, terus, kalau lagi, apa ini, berpasangan, sebagai suami istri, ya, kan, itu, menjadi laki rabi, ya, laki rabi, ya, makanya di Surabaya, kalau anak laki-laki ditanya, wiswani rabi, ya, artinya, berani tidak beristri, ya, nah, laki, ya, laki, makanya perempuan disebut, laki, ya, kan, laki untuk sobo, untuk perempuan, ya, perempuan kita tanya begitu, kan, laki untuk sobo, kan, kan, jadi laki, berarti, dapat laki-laki, siapa namanya, kan, gitu, ya, nah, jadi, bukan suami istri, suami istri itu adalah pengaruh, Hindu, yang, menurunkan derajat, rabi, ya, kan, perempuan itu umum, status ini kan rabi, ya, kan, derajat rabi, ya, jadi, yang rabi diganti dengan istri, ya, istri itu artinya betina, ya, dalam bahasa sang sekerta itu betina, sedangkan yang laki diangkat jadi suami, suami itu guru, ya, makanya di sana ada suami vivekananda, suami ini, ya, kan, suami, suami, suami semuanya, ya, tapi memang ketika Hindu itu turun kan turunnya waktu zaman maskulin kan memang, makanya apa-apa laki-laki dulu, loh, sejak Adam itu sudah berubah ke maskulin, oh, iya, betul-betul, betul-betul, berarti sudah, iya, cuma kan kita pada waktu itu tetap, tetap baik, cuma kan ketika tadi saya katakan ada agama dari luar masuk, ya, kan, nah, disitulah terjadi perubahan-perubahan, makin ekstrim ke arah maskulin, iya, makin ekstrim ke arah maskulin, iya, kan, kalau, ya, Mbak Lia di Surabaya itu, coba itu kalau cerita-cerita rakyat itu kan, apa sebutan anak itu, kalau laki-laki kan nyebut Biung, Biung, nah, Biung itu bukannya ibu tua gitu ya, bukan, ya, ibunya, ibu yang melahirkannya, kalau di keluarga saya, Biung itu ibu yang udah tua gitu, atau nenek gitu, ya, itu kan di kemudian hari, tapi, aslinya itu ya, ibunya, kan, tidak bapak, tidak begitu, ya, ibu, ibu pertiwi, ibu pertiwi, ibu negeri, ibu kota, bukan bapak kota, ibu jari, semuanya, ibu jari, iya, nah, itu dari perempuan, hanya statusnya, sudah punya anak, disebut ibu, kan, gitu kan, sebagai istri, disebut rabi, tapi kita kan, menjadi suami istri, ya, tidak sadar, kita, ya, mengikuti itu sampai hari ini, ya, kenapa tidak laki rabi, padahal suami itu jelas, diskriminasi, ya, suami, vivekan anda, suami, siapa, suami siapa, itu kan, orang-orang yang, dianggap spiritualnya itu, tinggi, tinggi sekali, jadi istri tidak punya spiritual, artinya, padahal, divine ilahi itu, di perempuan banyak, ya, makanya, tadi empu itu artinya, dalam bahasa Jawa kuno itu, Tuhan, ya, jadi, jadi, empu itu, dalam bahasa Jawa, itu satu, artinya Tuhan, dua, artinya, yang memiliki, tiga, artinya, yang termulia, wow, ya, nah, itu arti aslinya, Mas Hendra, muliakanlah istri anda, pulang langsung, terus, mama mau belenja apa, kemudian, kalau perempuan itu, masih, bujangan, ya, kan, itu disebut darah, darah, ya, darah, ya, darah liak, cuma kan gini kan, kalau di dalam bahasa Indonesia ini, nggak ada pembeda D sama D, D dan D, D kan nggak ada, kalau darah, itu burung, ya, burung merpati, ya, tapi darah, berarti seorang, anak perempuan yang bujang, kan gitu, kan, jadi, punya anu, terus juga disebut sebagai wadun, atau watuan, ya, itu bahasa Jawa kuno, ya, wadu itu artinya adalah prajurit, prajurit, iya, jadi perempuan itulah yang memiliki watak keprajuritan, yang memiliki watak kesatria, lho, tapi kan banyak kan kesatria itu cowok, lho, itu tadi, karena nggak tahu wassal-usulnya bahasa, kan, ini, wadun itu dari kata waduan, wadun, sepatuan, sepaton, ya, jadi seperti itu, ya, orang Jawa kan mengucapkan, akhiran itu diubah, sepatuan, sepaton, ya kan, jadi itu, nah, jadi wadu, waduan, wadun, wadu itu prajurit, atau seorang kesatria, atau seorang bala, bala itu, yang memiliki, anu itu bala, ya, yang memiliki masa, masa, seperti itu, ya, arti aslinya itu, jadi, diposisikan ada sebagai seorang empunya, diposisikan sebagai seorang pendamping, atau rapi, diposisikan sebagai darah, diposisikan sebagai prajurit, ya, ini semua pada perempuan, ya, kompleks sekali ya perempuan, nah, begitu dia makal, ya, disebut wanita, dah, padahal di bahasa Indonesia, wanita itu sempat, nah itu, karena, siapa yang membuat itu, yang harus dicari, kamu wanita nggak, aduh, wanita yang versi apa dulu nih, kalau versi Pak Koji, wanita nakal loh, jadi, aslinya itu begitu, makanya, Kongres pertama perempuan itu, tidak mau, menyebut dirinya Kongres wanita, Kongres perempuan, iya, Kongres perempuan Indonesia, ya, karena itu ya Pak ya, kalau, kalau dalam filsafat Hindu itu kan, ada siwa, ada Dewi Parwati, nah, tapi kalau dalam spiritual, siwa itu, Atman aja, Dewi Parwati ini, Kundalini-nya, justru Kundalini ini, yang mencerahkan Atman, yang membuat Atman, itu akhirnya bisa menunggal, dengan Tuhan, karena energinya gede banget, dan itu kan feminin, sebenarnya, ya, jadi, jadi, dianggap Tuhan, ya, aslinya, aslinya, Indo Agama itu, kita, iya, aslinya, oh, Jawa kuno, iya, Jawa kuno, Jawa kuno, itu merantau, 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 ya kan, setelah merantau, tentunya, apa itu, terkena budaya setempat, akhirnya lahir, istilahnya, campuran-campuran, jadi siwa, itu aslinya dari kita, itu ditulis, S-I-W-A, S-I-W-A, iya, si itu adalah panggilan kehormatan, jadi, seperti si kuncung, si badu, si didi, itu panggilan kehormatan, tapi di belakang hari, jadi, panggilan anak-anak, anak-anak kecil, panggilan-panggilan seleng aja, ya, seleng, padahal si itu, pada mulanya panggilan kehormatan, ya, wah itu artinya, sesuatu yang cerah, yang terang, ya, tercerahkan, iya, makanya, matahari itu juga disebut, wah, air, juga disebut, wah, iya, Jawa, ya, Jawa, Jawa, Janya apa? Janya itu artinya keluar, keluar Jawa, keluar dari terang, oh air, keluar air, jadi, Jawa itu, sawah, sawah, saw itu satu, kesatuan, wah itu air, jadi air dalam satu kesatuan, akhirnya di ucapkan dengan kata yang berat, sawah, jadi bukan sawah, tapi sawah, jadi seperti itu, jadi asas-asas bahasa Jawa kuno itu, keluar semuanya sekarang, untuk memberitahu, nah ini yang harus dipahami dengan baik, gitu loh ya, nah, jadi, oleh karena itu, dalam proses, perempuan ya harus menjadi perempuan, dan sekarang pemerintah kita juga sudah, sudah mengubah, kalau waktu sebelumnya, itu kan, menteri urusan peranan wanita, tapi sekarang kan enggak, perempuan, dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, jadi artinya sudah ada kesadaran, tidak lagi pemberdayaan wanita, jadi kita harus, di KTP-KTP kan juga perempuan, bukan wanita, jadi itu kesadaran, yang bawah sadar, tidak sadar, tapi sadar, jadi seperti itu, jadi makanya, di sini ini kita memberitahu, yang jadi laki-laki terserang, dimohon, apa itu, menyadari proses perkembangan, jangan termakan oleh doktrin, jangan termakan oleh dogma-dogma, karena itu yang bakal membangkitkan bangsa ini, dan laki-laki tidak dilugikan, ketika perempuan bangkit, kok bisa Pak, karena gini Pak, ini banyak terjadi perdebatan, di netizen kan, nah sekarang ini kan apa-apa perempuan, yang mulia-mulia ini sekarang perempuan, pekerjaan pun perempuan, terus gunanya laki-laki itu buat apa dong? enggak, tadi kan sudah saya sampaikan, untuk peranan-peranan, yang membutuhkan perjalanan jauh, yang membutuhkan kekuatan ototnya, itu laki-laki, tapi makin ke sini kan, makin banyak yang digantikan robot Pak, kekuatan otot, tapi robot kan perlu, nanti ada yang operasikan, teknisi, insinyur, oh iya insinyur itu otak kiri banget, cowok itu, nah jadi seperti itu, jadi tidak perlu khawatir, lah sekarang ini kan namanya transisi, ya mesti saja ada kecemburuan, iya nih banyak pertentaran, istilahnya kecemburuan gender, kan gitu kan, jadi ini, yang harus kita ini, jadi makanya, kita ini mbak, ya harus juga, ya mudah-mudahan, kayak dengan podcast ini, pemerintah juga mendengar, ya pemerintah itu juga mendengar, karena bagaimanapun, pemerintah adalah, orang-orang yang diberikan amanat, ya untuk bisa memerintah, ya tapi tidak lagi kan, pemerintah itu penguasa, ya tapi pemerintah, ya to govern, to regulate, ya nah ini yang harus, dibangkitkan di bangsa ini, mudah-mudahan, ya sekelumit dari, podcast-podcast itu, membuka mata semua pihak, membuka telinga semua pihak, ya sehingga, tidak lagi terjadi, apa ini, emosi kemarahan, ya seperti itu. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.